Welcome teman-teman semuanya, balik lagi bersama gue Nandudia Mersandino Game No Left coy Akhirnya disini untuk game Panilla Saga ya Udah rilis coy Dan ini sempet rilis itu di hari apa ya kemarin Selasa atau Rabu ya Dan sekarang gue baru nyobain nih untuk game Panilla Saga Kayaknya kalau gue liat ya untuk gameplaynya tuh cukup menarik ya Tapi disini untuk gamenya itu idle coy Dan sekarang udah ada server 9 Nah disini gue bakal coba langsung main dan nanti gue bakal coba kasih gift code ya buat kalian Dan cara ngeridemnya tentunya coy Oke disini kita bakal coba liat dulu untuk gameplaynya itu seperti apa Katanya si grafiknya bagus ya Apa nih suruh rotet Oke Oke ini kita skip ya Ini masih prologue nya Dan ini bentuknya tuh Oh ini bentar gue geser ke bawah Nah ini Cibi-cibi coy karakternya Ya cuman disini Kalau di gameplay itu dia cibi-cibi Cuman kalau di Nah pas lagi di menu karakternya itu dia bukan cibi coy ya Cuma di gameplaynya aja Oke ini untuk gameplaynya Nah tuh contoh kayak si siapa deh Roland ini Ya dia bentuk karakternya artnya tuh bagus banget Cuman kalau di gameplay kayak gini dia Cibi-cibi Oke itu ultimatenya tadi ya Turpin Dan ini udah bahasa Indonesia ya Udah ada di playstore juga Oh Oliver Wih grafiknya bagus ya Gerenold Oke ultimatenya coy Untuk animasi ultimatenya Nggak terlalu berlebihan juga ya disini Simple banget Oke Wuh gila Ini Game ini Bahaya sekali Sepertinya Sangat bahaya sekali ya Wow Oke Ini untuk gameplaynya Ini kayaknya kita skip aja deh ya Oke Gameplaynya seperti itu coy Nah ini kita disuruh pilih karakter coy Mau cowok atau cewek ya Disini karena gue pengen coba jadi hode Kita jadi cewek aja Gue untuk coba jadi cewek disini coy Misty ya Oke Nah ini masih tutorial coy Nah dia ini portrait ya Bukan landscape Tapi kalau gue liat-liat sih Dari segi grafik sih Bagus ya Oke kita lihat untuk Ultimate Misty Oke Seperti itu ya Ultimatenya Dari Misty Gue suka sih sama desain karakternya ini Duh Bagus banget coy Keren ya Oke Kita pake Deyan Oh ini sepertinya masih prolog juga coy Ini bisa auto ya sekarang Dan untuk speed 2 ini Di chapter 1.5 Oke Masih lama juga ya Ini masih 1.2 coy Oke Kayaknya gue bakal coba skip dulu kali ya Untuk Prolognya ini Karena kayaknya bakalan lama coy Oke Disini gue udah ada di chapter 1.12 Yang dimana Kalau gue liat-liat ya Di mail ini kita bisa dapet reward Dan rewardnya ini Ada 1 kali multi ya Dan juga ada 1000 diamond Dan ada 1 karakter SSR gratis Namanya Roland coy Kita langsung ridem dulu disini Hadiah pre-regisnya ya Oke Hero SSR gratis coy Nah ini Wow Lumayan juga ya rewardnya Dan disini gue udah dapet 2 karakter SSR gratis ya Ada si Yugao ya Ini tadi gue dapet gratis Dari 1 kali gacha Dan kalau kalian pengen gacha Disini kalian harus nyelesaikan Untuk boss di 1.12 Disini kita ridem dulu ya Bukan ridem sorry Kita upgrade dulu untuk karakternya Oke Setelah itu nanti kita coba kalahin boss di 1.12 Oh iya btw disini katanya itu Gachanya tuh bisa sampai Seribu kali Wow Seribu kali Ini kita kalahin dulu untuk boss yang level ini ya 12 Nah Oke Ini dia bossnya coy Wow Bossnya itu Kalau gue liat-liat kayak ghost rider anjir Kepalanya ada apinya Wah gue suka banget sih ini Grafiknya bagus coy Keren grafiknya Ini buat selingan nxb Enak nih kayaknya Keren ya Gue suka banget nih grafiknya gini Gibi-cibi Gimana gitu Oke ini Udah jelasin ya Oke Dan sekarang kita bisa gacha ya disini Nah ini dia Oh Dapet reward ya Oke disini kita dapet Satu kali multi ya Atau sepuluh tiket Yang dimana kalau udah nyelesaikan chapter satu coy Oke Nah ini tempat gachanya coy Ini tempat gacha ya Yang dimana kalian bisa dapetin karakter SSR coy Gue bakal coba liat dulu untuk rate gachanya Oke disini peluang tipenya itu hero SSR tuh Oh cukup gede ya Lebih gede dari hero SR coy 4,8344 Kalau yang SR itu 0,6456 Oke Tapi udah jelas ya Lebih gede rate gachanya hero R sama SR Yang biru SR ungu sama biru kayaknya beda disini coy Nah disini ini Buat kalian yang re-roll Ini kalian bisa Wajib ya Gak wajib-wajib banget sih ya Sebenernya hero disini tuh bagus-bagus Cuman lebih bagus kalau dapetin si Anastasia Nah ini Anastasia Koperasi coy Nah ini untuk undi seribu kali gacha ya Tapi gak langsung seribu ya Ya kali langsung dikasih seribu coy Bertahap Ini hari pertama kita bisa dapet 10 tiket nih Tuh Jadi setiap hari Kita bisa ngeridem ya Bisa ngambil lebih tepatnya 10 tiket gacha Total tuh sampai seribu Ya jadi ini Dikasihnya tuh bertahap ya Perhari dapet 10 tiket coy gitu Ini login harian juga dapet 100 diamond Lumayan Dan sekarang kayaknya kita bakal coba gacha dulu kali ya disini Oke ini gue bakal coba gacha Ini ada 3 banner ya Yang dimana disini gak ada banner rate up coy Karena belum keluar ya Oke ini kita coba gacha yang pertama 10 kali Guarantiannya itu 30 kali ya Kecil banget ya Biasanya itu kan ada yang sampai 100 ya Oh Apa nih Mas kah Moira Oke dapet SR Moira Yexin Yexin Alvisa Oke dapet Alvisa Wih mas Hydra Anjir keren banget namanya Hydra coy Oke gue dapet hero SSR pertama Gak pertama sih Ketiga ya Dapet si Hydra coy Oke Kayaknya attacker dia Oke kita coba summon lagi Summon yang kedua Semoga gue dapet Anastasia sih ya Karena bagus coy Untuk tieris mungkin nanti gue bakal coba buat di video Selanjutnya ya Kedua Karena kalo misalnya gue gabung ini bakalan Panjang banget coy Siapa nih Edman Robin Robin nya tua banget anjir Oke ini gue gak dapet SSR anjir Oke kita coba lagi Terakhir Semoga dapet SSR lagi nih Please Berikan aku SSR Oh mas Oke Mas cuy Yuk bisa yuk Anastasia Oh South Swat Sangat kuat sekali Oke gue dapet Swat Gak ada lagi ya Kita skip Oke Oke dapet sih Swat cuy Anjir Sangat wow sekali ya Oke kayaknya kita bakal langsung Rhythm gacha ya disini Rhythm gacha Rhythm gift code cuy Oke disini buat kalian yang bingung Rhythm kodenya dimana bang Rhythm kodenya itu ada di website nya ya Saga Panili Nanti untuk link website nya gue bakal taruh di deskripsi Nah dan sebelum itu kalian Kalau pengen ngerhythm kode disini kalian wajib login terlebih dahulu cuy Karena nanti untuk server sama ID akun kalian bakal dipake cuy Nah disini ini ada kode hadiah Yang dimana kita bakal lanjut masukin yang pertama cuy disini ya Oke yang pertama ini ada Pani 888 cuy Ini pemain info kalian pilih server berapa Kalau tadi gue server 7 ya Atau 9 9 kayaknya tadi Nah ini langsung klik aja Dan ini ada pilih karakter Ini karakternya non name Kok non name bang Kenapa non name Karena kalian belum ganti nickname nya Biasanya sih kayak gitu cuy Jadi kalian bisa langsung masukin Dan ini ada Untuk kode lagi cuy ya Ini kita bakal langsung masukin Oke Ini gue bakal coba masukin dulu Ek X6 Nah ini Kayaknya kanya gede ini ya Kayaknya gede Ke X6 Nah ini Langsung kita tuker Oh kapcanya salah Oke kapcanya gue salah Apa nih EU EU C5 Oke Oke nah ini berhasil ya Berhasil menggunakan kode Lanjut kita bakal ridem kode selanjutnya Yang kedua Yang kedua Pani777 Ini tanpa nama ya Non name Terus kapcanya masukin YGX YGX Gede Sama M Bisa gak nih Oke berhasil kode yang kedua Kita masukin kode yang ketiga PS welcome Oke PS welcome Kapcanya UAG 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 7 Oke Oke berhasil lagi Nice banget Kita masukin lagi yang selanjutnya PS VVIP Oke PS VVIP D Z Q Sama Z Oke Oke berhasil lagi Nice banget coy Kita masukin lagi Ini yang mana nih PS VVIP Ini ada PS OBT Nanti gue bakal coba taruh di deskripsi aja ya Ini apa coba 3 UBD 3 UBD Oke Kita ridem Nah Oke kita bakal masukin lagi gift kode selanjutnya Ada PS launch EE 9H EE 9H Oke Oke berhasil Dan ini kode terakhir coy PANI999 VDAC VDAC Oke 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 berhasil Dan sekarang kita bakal langsung pergi ke in game nya lagi coy Kita bakal coba lihat di mile ya disini Nah ini dia di mile Oh oke ini udah dapet banyak banget coy ya Wow cukup banyak disini ya Oke kita langsung ambil semuanya disini Oh dapet 400 game eh guy lagi Diamond Gue pengen ngomong gem lah jadi guy anjir Ya disini gue dapet diamond Terus ada XP juga Ada gold ya tentunya Yang dimana ini bagus banget buat di awal coy Oke Ini kalo kalian pengen summon lagi Kalian bisa summon disini coy Seperti biasa ya Ini gue bakal coba ngambilin dulu deh Reward dari si karakternya coy Biasanya disini kita bisa dapet Reward dari karakternya coy Contoh Ini dapet 100 gem nih Nah tuh Dapet 100 gem Kita ambil dulu Nanti kita coba summon lagi Nah nih Ini kalo kayak gini sih Ini akun gue ampas juga sih ya Tapi buat awal-awal Oke lah Karena udah dapet SSR gratis coy Ini kita ambil dulu Oke Nah ini kita coba summon lagi disini Summon terakhir coy ya Semoga gue dapet nih Kita liat Teori skip bang Oke teori skip Wah ungu coy Aduh Sayang banget ya Ungu ngedapet apa-apa coy Oh iya Oh iya BTW disini Ini hari kedua bisa dapet si Moilere Moilere Susah banget namanya Moliere Nah Moliere ini bagus coy Karena dia bisa ngasih shield buat satu tim ya Ini hari kedua bisa dapet Dan hari ketujuh bisa dapet coy ya Ini loginnya bagus banget sih Bisa dapet elite gear juga loh Gokil Ada hero crystal juga ya Oke deh teman-teman semuanya Mungkin sekian dulu untuk video kali ini Yang dimana disini gue udah coba main game panila saga ya Yang dipromosikan oleh Tau sendiri lah ya mantan gue coy Jadi nanti gue bakal coba kasih tier listnya ya Di next video Dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe coy Tembusin 10.000 subscriber Bansuwa Untuk mencapai 10.000 subscriber coy Oke terima kasih buat teman-teman semuanya Gue Nadul Panggul undur diri Sampai ketemu di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax